Selamat datang Pak Jadi Jadi sekali lagi Saya ulang sedikit Jadi kalau buat saya masalahnya adalah Bukan terjadinya Hal-hal tertentu Tadi saya sudah ngomong misalnya Sama Felix bahwa Bagaimana 100 hektare Tanah publik Di Senayan yang peruntukannya Itu adalah hijau Pelan-pelan Dari tahun 1963 dengan adanya Gelora Bung Karno sampai sekarang Itu sudah Dari 200 sekian ke 100 sektare Menjadi komersial dan HGB private How they did it? Gimana caranya Dia bisa putar begitu? Nah sekarang saya bilang Kalau Tanah yang jelas-jelas Ada master plannya Jelas-jelas sudah dideklar Sebagai hijau Dan Waktu itu di master plan yang pertama DKI Sayangnya Gak ada Gak ada Legal basisnya Itu di Jelas peruntukannya adalah Green Hijau Buffer Katanya Nah Kalau yang jelas-jelas Tanah publik saja bisa dipelintir menjadi tanah Private Pak Feli gak usah Heran Kalau yang Katakanlah Diragukan Tanah private Lalu diputar balik Dengan atas nama Kepentingan publik itu Bisa di Apa namanya Bisa diambil alih Saya ngomong ini Terlepas Daripada Kesalahan minor Yang ada Di dalam undang-undang kita Undang-undang yang terkait dengan itu Misalnya ya Di dalam undang-undang nomor 2 2012 Tentang Pembebasan tanah Untuk infrastruktur Itu ditulis bahwa Tanah Pribadi Atau tanah yang dimiliki orang Yang diperlukan untuk kepentingan publik Misalnya Apa Pelurusan Siliwung dan sebagainya Itu nanti dimiliki Oleh pemerintah Itu aja udah salah Jadi tadi bilang Pemerintah tidak bisa Memiliki tanah Paling Bisa memakai Jadi haknya bukan hak kepemilikan Hak pakai Diberikan kepada pemerintah Nah pertanyaannya adalah Ini Apakah Ya Pemerintah DKI yang mau membangun Apa namanya Saluran Siliwung itu Saluran banjir Siliwung itu Sudah punya hak pakai Bagaimana proses Mempunyainya Bagaimana mereka Memproses Ya kan Lalu Saya juga masih gak mau Belum mau Buat saya itu masih belum prinsip Kalau di undang-undang 2 2012 itu dibilang bahwa Kalau terjadi konflik Antara Pemerintah yang memerlukan Untuk tanah untuk pembangunan Dan masyarakat Yang memerlukan juga Di undang-undang Di undang-undang 2012 itu Ya Jelas ditulis Bahwa Pelaksana dari undang-undang Itu harus Mempertimbangkan Ya Kepentingan pembangunan Jadi kepentingan pembangunan Infrastruktur itu Dengan kepentingan masyarakat Yang dimaksud adalah Masyarakat yang terkena dampak tentu Tapi Nah Itu kayaknya Cuman lip service Karena kalau dilihat ke bawah Bagaimana cara yang benar Untuk mempertimbangkan Kepentingan masyarakat Itu Burem Nah Waktu ditanya lagi Ya Katanya harus ada tim ahli Begitu kita tanya lagi Tim ahlinya siapa Ya Apakah Pak Iyo dari untar Atau Ya kan Pejabat Pemerintah Atau pejabat yang Dapat proyek dari pemerintah Ya kan Lalu kita tanya Bagaimana menentukan Tim ahli itu Itu bukan Burem lagi Gelap Ya kan Tiba-tiba jadi gelap Jadi Apa Apa Kalau di undang-undang Ada asas Asas dasar Berkeadilan Ya kan Turun ke bawah Mempertimbangkan Kepentingan pembangunan Kepentingan publik Dengan kepentingan masyarakat Turun Masih setengah Tanya Turun ke bawah Kalau terjadi konflik Tunjuk tim ahli Udah mulai burem Tanya lagi Tim ahlinya siapa Gelap Nah Ini ada mekanisme Ya Ada mekanisme Bagaimana Dari asas Menjadi praktek Di bawah ini Penggelapan Asas Yang terjadi Ya Nah ini yang saya bilang Atau LBH Ayo dong Judicial review dong Ya Hal-hal yang seperti ini Sudah terbukti Terjadi Bagaimana 100 hektare Tanah publik Yang berupa hijau Di Laura Bung Karno Bisa di convert Menjadi Tanah-tanah Komersial Private HGB Terbukti Itu juga Penggelapan Bagaimana Bagaimana dari hijau Terus kalau Kalau kita di Tata ruang Komersial kan merah Ya Hijau Tambah biru Ditambah ini Ini Jadi merah Pemerahan Ya kan Digelapin dulu Terus tiba-tiba Jadi merah Itu ada prosesnya Ya Jadi saya Umumkan Jadi itu bukan Pekerjaan Perorangan Jadi jangan salahin Gubernur Jangan salahin Presiden Jangan salahin DPR Saya bilang Saya udah lihat Hal seperti ini Saya udah ikutin Ini Sistematis Siapa yang mulai Saya kira Sudah dimulai Pada zaman Soekarno Karena Soekarno Yang memberi HGB pertama Untuk Hotel Hilton Kepada anak Daripada Ibnu Suto Yang Notabene Adalah Orangnya Soekarno Waktu itu Ya Sampai yang terakhir Ini Hotel Perman Ya Kita bisa Terus Melewati Semua Rejim Yang pernah Bertakta Di Republik Ini Tiap orang Dapet bagian Di Senayan Itu Ya Dan itu Sistem Itu Sistem Sorry Sistem yang tidak formal Tapi bisa dibuktikan Ayo Ayo kita buktikan Bahwa itu Sistem Bagi-bagi Harta rakyat Untuk Kepentingan Pribadi Jadi ada Korupsi yang Ada korupsi yang Menurut saya Tidak melanggar Hukum Karena semua itu Sesuai dengan Hukum Kenapa? Karena hukumnya Sudah mengatur Penggelapan Dan Pentransferan itu Nah Ini yang bikin Susah Sekarang Jadi begini Di semua Hukum Produk hukum Kita Republik ini Undang-undang Ini Undang-undang Agraria Undang-undang Perencanaan Nasional Undang-undang Tata Ruang Di semua Produk hukum Kita Ditulis Bahwa Undang-undang Ini Dibuat Berasas Asas Keadilan Semua Tapi hampir Tidak ada Undang-undang Yang tidak Memberi celah Untuk Penggelapan Dimana Di ujungnya Itu Yang berkeadilan Itu hilang Sistematis Sekali lagi Pak Sandiawan Saya Saya baru Belajar lagi Sejak Ditarik-tarik Sama Pak Sandiawan Saya mulai Banyak berpikir Dimana Ini Apa Namanya Oke Sekarang Kalau gitu Gimana Kita mesti Angkat Kita mesti Angkat Isu Keadilan Setinggi-tingginya Eh Belum tentu Ya Kalau anda Anda perokok Anda punya Paru-paru Sudah rusak Anda berhenti Ngerokok Belum tentu Anda bisa Sembuh Ya Jadi artinya Kita dengan Menyetop aja Belum tentu Penyakit itu Bisa Sembuh Seandainya pun Mulai Besok Semua orang Indonesia Mau Bertindak Dan berperilaku Semua pejabat Mau Semua Hakim Mau Ya Mau Semua yang Katakanlah Yang berwenang Mau Belum tentu Bisa Kenapa Karena ada Ada Pendapat-pendapat Yang beredar Di masyarakat Dan Diiyahkan Oleh masyarakat Contoh Kalau seorang Anak Dari Soeharto Saja Bisa Mengumpulkan Harta Sebesar 600 triliun Lebih Anda Bisa Bayangkan Berapa Yang Dikumpulkan Oleh Soeharto Dan Berapa Kalau Dijumlah Seluruh Kroninya Tapi Kenapa Tidak Bisa Ditas Soeharto Orang Pintar Kita Harus Kagum Disitu Bahwa Dia Orang Indonesia Yang Sangat Pintar Karena Apa Yang Dia Lakukan Untuk Menyelamatkan Hartanya Itu Sudah Sesuai Dengan Produk Hukum Di Indonesia Sehingga Dia Secara Hukum Tidak Bisa Terjangkau Kenapa Kembali Lagi Karena Hukum Kita Itu Selalu Kebawah Itu Ada yang Bisa Digelapkan Nah Soeharto Soeharto Tau Betul Dia Ahli Hukum Hukum Perusahaan Dia Pakai Ahli Hukum Yang Paling Jago Di Indonesia Itu Ngerti Bahwa Setiap Undang Undang Itu Ini Ada Sistemnya Dimana Tiba Tiba Gelap Itu Dipakai Makanya Tommy Bisa Lolos Dengan 600 Triliun Itu Bisa Di Apapain Dan Lucunya Orang Kita Itu Menganggap Betul Semuanya Harus Sesuai Hukum Itu Betul Itu Gubernur Kita Bilang Ini RT RW Sudah Disahkan Oleh DPD Saya Hanya Melaksanakan Betul Itu Dia Gimana Itu Ya Nah Saya Cerita Cerita Ini Sering Sekali Saya Ceritain Oke Saya Bila Kita Lihat Secara Lebih Detil Lagi Bahwa Semua Program Pemerintah Itu Kan Ada Rencananya Ada Anggarannya Ada Cara Mengeksekusinya Lalu Ada Yang Evaluasi Ya Kan Nah Sekarang Saya Lihat Dari Segi Pelaksanaan Daripada Proyek Proyek Pemerintah Tadi Kan Saya Dari Segi Perundang Undangan Nah Berapa Tahun Yang Lalu Kalau 2 Atau 3 Tahun Yang Lalu Menteri Perhubungan Kita Mendeklare Ingin Membuat Ini Apa Operasi Ketupat Waktu itu Dekat Lebaran Dia Menganggarkan Sekian 10 Miliard Dengan Tujuan Satu Menurunkan Kecelakaan Dua Menurunkan Korban Ketiga Menurunkan Korban Jiwa Setelah Sekian 10 Miliard Itu Habis Dilaksanakan Oleh Departemen Perhubungan Evaluasi Evaluasi Kecelakaan Naik Korban Naik Yang Meninggal Naik Sekarang Pak Menteri Itu Dengan Tenangnya Maju Di Televisi Mengatakan Begini Ya Kita Perencanaan Kita Sudah Begini Melihat Aspek Segala Macem Gini Gini Tetapi Rakyat Kita Tidak Siap Ya Kan Rakyat Kita Itu Memang Orangnya Anarkis Gak Bisa Diatur Begini Begitu Dan Itu Diterima Tidak Ada Satupun Protes Sekarang Saya Tanya Yang Bikin Rencana Siapa Departemen Perhubungan Yang Bikin Anggaran Siapa Departemen Perhubungan Yang Eksekusi Siapa Departemen Perhubungan Kalau gagal Yang salah Siapa Rakyat Kenapa Bisa Begitu Karena Kita Punya Undang Undang Yang Mengatur Kepemerintahan Itu Tidak Memungkinkan Kita Menyalahkan Dia Nah Sekarang Baru Tahu Kenapa Susah Itu Si Ahok Diatur Karena Kalau Pemerintah Kita Bilang Saya Sudah Sesuai Dengan Aturan Anggaran Saya Sudah Sesuai Dengan Aturan Membuat Perencanaan Saya Sudah Menjalankan Pelaksanaan Sesuai Dengan Aturan Yang Saya Harus Ikut Berarti Saya Tidak Salah Urusan Gagal Atau Enggak Bukan Urusan Saya Enak Kan Jadi Pejabat Di Indonesia Enak Sekali Dan Setiap Undang Undang Itu Isinya Nah Yoh Gue Berani Ngomong Begitu Sekarang Saya Sudah Pelajari Satu Per Satu Saya Belajari Dari Tata Ruang Dari Ini Dari Itu Saya Pelajari Semua Begitu